Bertempat di Balai Kota Tangerang, sejumlah pegawai negeri sipil mengikuti peringatan Hari Kesadaran Nasional di bawah arahan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, terkait kinerja PNS dalam melayani masyarakat untuk lebih optimal dan mensukseskan program e-government melalui penerapan Smart City dengan sejumlah aplikasi sebagai penunjang pelayanan. Wali Kota Tangerang menegaskan, Kota Tangerang terus mengembangkan aplikasi dalam penerapan e-government sebagai langkah dan mempermudah pelayanan ke masyarakat. Bahkan besok ada 18 kabupaten kota yang akan bekerjasama dalam menjalankan aplikasi seperti Tangerang Live Room ataupun sejumlah aplikasi guna menjadikan kabupaten kota tersebut masuk sebagai kota cerdas. Pemerintah Kota Tangerang terus mengembangkan aplikasi-aplikasi dalam meraka meningkatkan efektivitas dan e-government di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Nah ini juga, jadi Smart City Kota Tangerang itu kita bagi ada dua segmen, satu buat publik, satu buat internal. Nah maka kita juga terus berupaya bagaimana menyempurnakan aplikasi-aplikasi ini yang mampu mempermudah pelayanan kita ke masyarakat dan juga di lingkungan internal pemerintah Kota Tangerang itu sendiri. Seperti diketahui, Kota Tangerang telah memiliki Command Center, yakni Tangerang Live Room yang didalamnya memiliki beragam aplikasi yang dapat memonitor pergerakan petugas dalam melayani masyarakat Kota Tangerang. Hal ini sebagai tindak lanjut kerjasama dengan 18 kabupaten kota yang menerapkan olehnya sebagai kota cerdas atau yang dikenal dengan Smart City. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network. Nah ini dipangnya. Terima kasih telah menonton!